bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya setiri Ina Rahmayanti Dayati dengan NIM 1908-10644 dan juga rekan saya NIMI Nguidi Yanti dengan NIM 1908-10652 dan juga Durotu Nasiha dengan NIM 1908-106046 pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai siklus hormonal materi yang akan dibahas diantaranya yaitu hormon reproduksi pria, hormon reproduksi wanita proses opulasi dan mensuasi serta menopaus dan endropaus sebelumnya apa ada yang tahu apa itu hormon? hormon adalah jad kimia yang berfungsi mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang akan dituju materi yang pertama kita akan membahas mengenai hormon-hormon pada reproduksi pria hormon-hormon pada reproduksi pria yang pertama ada hormon FSH hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas hormon FSH juga berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai 75 hari nah yang kedua yaitu hormon LH hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria dan yang terakhir ada hormon testosteron nah selama masa pubertas terjadi peningkatan kadar testosteron kemudian akan menurun setelah memasuki usia 30 tahun fungsi hormon ini pada pria termasuk mengendalikan gairah seksual produksi sperma kepadatan tulang dan juga masa otot sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan yang kedua kita akan membahas mengenai hormon-hormon pada reproduksi wanita apa saja hormonnya yuk kita simak sama-sama hormon-hormon pada reproduksi wanita yang pertama ada hormon progesteron nah hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan opulasi saat wanita mengalami opulasi atau sedang berada di masa subur hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang sering disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma nah selama kehamilan kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi hal ini untuk mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi asih bila tidak terjadi pembuahan kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi nah yang kedua yaitu hormon estrogen sebagian besar hormon estrogen diproduksi di oparium atau indung telur selain itu hormon ini juga diproduksi oleh kelanjar adrenal dan placenta tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan organ opulasi dalam siklus menstruasi bulanan hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya asih setelah persalinan mengatur mood atau suasana hati dan proses penuaan penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur pagina kering suasana hati tidak menentu monofos dan estroporosis pada usia yang lanjut dan yang ketiga yaitu hormon testosteron hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual serta menjaga kesehatan pagina payudara dan juga kesuburan hormon yang selanjutnya yaitu hormon LH hormon LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan opulasi oleh karena itu hormon ini juga berperan dalam masa pubertas hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak yang kelima yaitu hormon FSH nah sama halnya dengan hormon LH hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi loh nah hormon ini membantu untuk mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di oparium dan yang terakhir nih yaitu hormon oksitosin hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan nah khususnya ketika menjelang persalinan nah ketika kadar hormon meningkat rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan setelah melahirkan oksitosin akan merangsang kelenjar kolidara untuk menghasilkan asi sekian materi yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nini Nguidianti terima kasih Ira disini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi dan menstruasi apa itu ovulasi nah ovulasi merupakan fase pelepasan sel telur yang sudah matang dari permukaan ovarium yang terjadi di pertengahan sebelum menstruasi dimulai mekanisme ovulasi proses ovulasi umumnya terjadi 2 minggu sebelum menstruasi dimulai ovulasi diawali dari fase folikal yang menyebabkan meningkatnya kadar hormon estrogen hipotalamus otak mengenali ini dan melepaskan hormon pelepas gonatrium atau GNRH yang mendorong kelenjar hipotalamus untuk meningkatkan kadar hormon LH dan FSH dalam 2 hari ovulasi terjadi karena tingginya kadar LH telur yang diseluruhkan ke tuba folufi kemudian menuju rahim oleh gelombang proyeksi kecil masa hidup telur sekitar 24 jam jika telur dibuahi sperma akan terjadi pembuahan selanjutnya apa itu menstruasi menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim atau endometrium yang mengandung pemulu darah karena sel telur yang matang dan tidak dibuahi pendaraan haid merupakan hasil interaksi kompleks yang melibatkan sistem hormon dengan organ tubuh yaitu hipotalamus hipofisis ovarium dan uterus serta faktor lain di luar organ reproduksi mekanisme terjadinya siklus menstruasi terbagi menjadi 3 siklus yang pertama siklus endometrium siklus ovulasi dan siklus luteral siklus endometrium diawali dengan fase menstruasi endometrium melepas dari dinding uterus disertai pendarahan dan lapisan yang masih utuh hanya seratum balase kemudian fase poliverase yaitu permukaan endometrium kembali normal sekitar 4 hari atau menjelang pendarahan berhenti kemudian fase sekresi atau literal akhir fase ini endometrium sekretorius yang matang kaya dengan darah dan sekresi kelenjar kemudian fase incemi atau premenstrual lidasi ovum yang dibuahi kurang lebih 7-10 hari setelah ovulasi apabila tidak dibuahi maka korpus litium yang mensekresi estrogen dan progesterol menyusut setelah siklus endometrium adalah siklus ovulasi yang sudah dijelaskan di awal setelah fase ovulasi yaitu fase luterial saat follicle melepas telur berubah menjadi korpus litium korpus litium melepaskan hormon progesteron dan estrogen jika positif hamil maka akan menghasilkan human klorin gonatropin atau HCG yang akan menjaga korpus litium dan lapisan rahim tetap tebal sedangkan jika tidak hamil korpus litium menyusut dan diserap oleh lapisan rahim kadal estrogen dan progesteron menurun dan lapisan rahim meluruh selanjutnya yaitu mengenai menopaus dan andropaus yang pertama yaitu menopaus menopaus didefinisikan sebagai berhentinya siklus menstruasi untuk selamanya bagi wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi sebagai akibat dari hilangnya aktivitas follicle ovarium menopaus juga diartikan sebagai fase biologis periode signifikan penuaan perempuan yang ditandai dengan hipoestrogenisme yang secara fisiologis progresif berakhir pada penghentian siklus menstruasi secara permanen selanjutnya yaitu gejala-gejala menopaus perubahan psikis yang terjadi pada masa menopaus dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda seperti depresi mudah tersinggung mudah menjadi marah mudah curiga cemas serta insomnia keluhan yang sering dirasakan antara lain rasa tidak nyaman pada tulang persendian dan otot menurut Wijayanti dan kawan-kawan mengatakan bahwa beberapa wanita juga mengeluhkan hot flushes dan gelahan secara fisik dan mental akibat penurunan kadar estrogen tersebut penyebab terjadinya menopaus diagnosis menopaus dibuat setelah berhentinya haid atau amenorea sekurang-kurangnya 1 tahun berhentinya haid dapat terjaluhi oleh siklus haid yang lebih panjang dengan mendarahan yang berkurang usia seorang wanita akan mengalami menopaus sangat bervariatif hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti keturunan kesehatan umum dan pola kehidupan namun dapat dikatakan rata-rata seorang wanita akan mengalami menopaus di sekitar pada usia 45 sampai 50 tahun rata-rata wanita mengalami menopaus pada usia sekitar 50 tahun namun menopaus juga mungkin terjadi pada wanita muda yaitu pada wanita yang menjalani operasi pengangkatan ovarium saat menopaus terjadi perubahan tubuh wanita akibat berhentinya produksi estrogen dimana estrogen paling aktif pada jaringan yang membentuk saluran alat kelami wanita dan payudara kekurangan hormon estrogen juga berpengaruh pada fungsi sesunan saraf pusat terutama terhadap suasana hati fungsi kognitif dan sensorik serta perilaku sehingga timbul perasaan seperti muda tersinggung cepat marah dan merasa tertekan selanjutnya yaitu fase menopaus fase yang pertama yaitu fase pramenopaus fase pertama ini merupakan tahap awal yang mana pada tahap ini akan terjadi kekacauan siklus haid perubahan psikologis perubahan fisik pendarahan memanjang dan relatif banyak yang terkadang juga disertai dengan nyeri haid fase pramenopaus dapat diartikan sebagai suatu kondisi fisiologis wanita yang telah memasuki masa penuaan yang ditandai dengan menurunnya kadar hormonal estrogen ovarium yang sangat berperan dalam reproduksi sexualitas dan sering mengganggu aktivitas wanita masa pramenopaus ini terjadi di usia 40-an tetapi banyak juga yang mengalami perubahan ini saat usianya masih di pertengahan 30-an yang kedua yaitu fase perimenopaus pada fase ini kondisi tubuh menyesuaikan diri dengan masa menopaus yang berkisar antara 2-8 tahun dan ditambah dengan 1 tahun setelah periode terakhir menstruasi fase ketiga yaitu fase menopaus pada fase ini ovarium akan berhenti mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron fase yang terakhir yaitu fase pasca menopaus pada tahap ini sudah terjadi adaptasi perubahan psikologis dan fisik ovarium juga sudah tidak berfungsi dan mengalami atrofi atau pengecilan ukuran selain itu hormon guna doteropin juga akan meningkat resiko terjadinya menopaus yang pertama yaitu penurunan hormon reproduksi secara alami saat wanita mendekati usia 30-an akhir ovarium mengalami penurunan produksi estrogen dan progesteron estrogen dan progesteron ini merupakan hormon pengatur haid selama periode ini kemampuan pematangan telur berkurang dalam ovarium setiap bulannya dan ovulasi juga kurang dapat diprediksi dan juga setelah pasca ovulasi hormon progesteron yang mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan menjadi kurang dramatis kesuburan pun menurun dan sebagian disebabkan oleh efek-efek hormonal yang kedua yaitu histerectomy histerectomy yang mengangkat uterus tetapi tanpa mengangkat ovarium biasanya tidak menyebabkan menopaus karena ovarium masih dapat menghasilkan estrogen dan progesteron akan tetapi pada operasi pengangkatan uterus beserta ovarium atau histerectomy total dan oforectomy bilateral dapat menyebabkan menopaus tanpa tahap transisi menstruasi segera berhenti dan mengalami hot flashes dan tanda-tanda serta kejala menopaus lainnya histerectomy juga dapat menyebabkan terjadinya menopaus lebih awal daripada kira-kira menopaus itu terjadi selanjutnya yaitu andropos andropos adalah keadaan dimana menurunnya kadar hormon testosteron pada seorang pria sehingga produksi sperma yang dihasilkan akan menjadi berkurang penurunan produksi testosteron dan sperma ini dipengaruhi oleh penurunan fungsi hipotalamus dan testis yang berkaitan dengan faktor usia kejala andropos ini dapat mempengaruhi fisik psikis bahkan kualitas hidup seorang pria hormon yang turun pada andropos ini ternyata tidak hanya testosteron saja melainkan penurunan multihormonal seperti hormon DHEA dan hormon lainnya menurut Susilo Wibowo 5% dari pria berusia 30 tahun sudah mengalami penuaan dini dan sebanyak 15% pria berusia 40-60 tahun sudah mengalami andropos gejala andropos pria dengan andropos biasanya akan mengalami kenaikan berat badan kepadatan tulang dan otot yang menurun lebih cepat marah atau mengalami depresi insomnia dan tentu saja penurunan libido dan masalah seksual lainnya andropos umumnya terjadi pada pria yang lebih tua namun saat ini androposo juga dapat terjadi pada pria dengan usia yang lebih muda atau di bawah usia 40 tahun kejala yang dapat timbul pada pria androposo lainnya yaitu seperti melemahnya daya ingat banyaknya rambut yang rontok tenyuk jantung yang tidak teratur dan gino kemastia penyebab terjadinya andropos ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi ini terjadi pada pria yang lebih muda diantaranya yaitu karena kurang tidur stres dan obesitas para ahli kesehatan juga meyakini masalah gaya hidup bukanlah faktor utama yang dapat menyebabkan kadar hormon testosteron menjadi rendah karena bisa saja terdapat faktor lain yang mungkin juga terlibat asupan makanan apapun itu yang dapat menyebabkan obesitas dan resistensi insulin juga berdampak pada penurunan hormon testosteron karena sel-sel lemak bersifat seperti spons menyerapnya dan membuatnya tidak tersedia bebas untuk meningkatkan kembali hormon testosteron dapat dilakukan dengan mengonsumsi karbohidrat namun para ahli menyarankan untuk memilih karbohidrat dari buah-buahan yang kaya serat sayuran biji-bijian dan gandum serta juga mengonsumsi lemak yang bersumber dari daging ternak seperti kambing atau sapi umumnya proses penurunan kadar testosteron pria ini dimulai pada usia 35 tahun dan akan terus berlangsung sampai testosteron benar-benar habis di usia sekitar 70 tahun metode perawatan andropose andropose yang terjadi akibat penuaan pada laki-laki merupakan suatu kondisi yang dapat menghalangi laki-laki untuk menikmati hidup baik secara psikologis maupun fisik oleh karena itu sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan diagnosis dengan gejala andropose dalam pengobatan andropose ditujukan untuk mengurangi efek fisik dan mental secara multidisiplin dalam kasus depresi mental yang parah metode pengobatan yang berbeda dapat diterapkan salah satu metode pengobatan yang efektif untuk pengobatan andropose adalah penggantian testosteron namun secara umum andropose bukanlah kondisi yang harus diobati jika gejala andropose tidak membuat hidup menjadi sulit dalam hal ini kehidupan sehari-hari dapat dilanjutkan dengan menerapkan pola hidup sehat tidur teratur dan melakukan aktivitas fisik di siang hari selamat menikmati selamat menikmati